KRIOPROTECTAN ANTI-FREEZ Subuh yang dingin terutama dalam lingkungan ekstrem seperti daerah kutub atau musim dingin yang sangat keras dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada makhluk hidup termasuk manusia, hewan, dan tanaman. Beberapa dampak buruk tersebut antara lain. Pembekuan sel atau frostbite suhu ekstrem dapat menyebabkan pembekuan pada cairan dalam sel-sel makhluk hidup. Pada manusia, ini dapat mengakibatkan kondisi seperti frostbite di mana jaringan tubuh mengalami kerusakan akibat pembekuan. Hewan dan tanaman juga rentan terhadap kerusakan sel akibat pembekuan. Dehidrasi dan kekeringan suhu dingin seringkali berhubungan dengan kekeringan karena air cenderung membeku. Makhluk hidup termasuk tanaman dapat mengalami dehidrasi karena air tidak tersedia dalam bentuk cair. Kerusakan pada jaringan dan organisme, suhu yang rendah dapat menyebabkan kerusakan fisik pada jaringan tubuh makhluk hidup. Pada tanaman, suhu rendah dapat merusak sel-sel dan jaringan bahkan menyebabkan kematian sel. Pada hewan, suhu rendah dapat merusak jaringan internal dan organ tubuh. Penurunan metabolisme makhluk hidup, terutama hewan, cenderung mengalami penurunan aktivitas metabolisme pada suhu yang sangat rendah. Ini dapat mengakibatkan penurunan fungsi biologis dan mobilitas. Kerusakan pada sistem saraf, suhu yang rendah dapat mempengaruhi sistem saraf makhluk hidup. Pada manusia dan hewan, ini dapat menyebabkan penurunan respons dan koordinasi gerak. Pada tanaman, suhu rendah dapat mempengaruhi transmisi sistem sinyal sistemik. Sistem sinyal sistemik akan membuat tubuhan mengeluarkan respons pertahanan saat ada bagian tubuh yang terluka. Manusia memiliki kemampuan untuk meregulasi suhu tubuh. Manusia juga memiliki kemampuan untuk mengatur suhu tubuh internal mereka melalui mekanisme seperti produksi panas tubuh, berpakaian sesuai, dan mencari perlindungan dari elemen. Manusia dapat juga mengandalkan teknologi seperti pemanas, pakaian hangat, dan tempat tinggal yang terisolasi untuk melindungi diri dari suhu dingin. Manusia pun juga dapat mengonsumsi makanan dan minuman berenergi tinggi untuk menjaga suhu tubuh. Bahkan manusia memiliki kemampuan mobilitas yang tinggi dan dapat memilih untuk bermigrasi atau berkunjung ke daerah yang lebih hangat selama musim dingin jika diinginkan. Adapun hewan, beberapa memiliki kemampuan untuk hibernasi tidur musim dingin untuk menghindari kondisi musim dingin yang keras. Selama hibernasi, aktivitas biologis dan metabolisme hewan turun secara signifikan. Sebagian besar hewan memiliki kemampuan migrasi untuk bergerak ke daerah yang lebih hangat selama musim dingin. Contohnya termasuk burung migran atau beberapa spesies mamalia yang bermigrasi. Beberapa hewan lainnya bahkan memiliki kemampuan mengembangkan adaptasi fisik seperti bulu ekstra, lapisan lemak, atau perubahan warna yang membantu mereka bertahan dalam kondisi musim dingin. Bagaimana tumbuhan? Sebagian besar tumbuhan berkayu memiliki kulit kayu yang berfungsi penting memberikan lapisan pelindung tambahan yang membantu melindungi jaringan dalam batang pohon dari pembekuan selama musim dingin. Ini karena sel-sel kulit kayu biasanya lebih tahan terhadap suhu rendah daripada sel-sel dalam lapisan dalam batang, termasuk pelindungan dan dukungan struktural. Kulit kayu juga berperan sebagai isolator termal yang membantu mempertahankan panas di dalam batang pohon. Ini membantu mencegah kerusakan akibat suhu rendah yang ekstrem dan membantu dalam menjaga suhu optimal bagi proses-proses metabolik penting. Banyak tumbuhan menyesuaikan diri dengan musim dingin dengan menutup atau menggugurkan daun mereka. Ini membantu mencegah kehilangan air dan energi melalui transpirasi selama musim dingin. Sebagian besar tumbuhan melewati musim dingin dalam keadaan dormansi, di mana aktivitas metabolisme menurun. Beberapa sel tumbuhan juga dapat mengalami proses anaptosis, yaitu kematian terprogram untuk melindungi tanaman dari kerusakan selama musim dingin. Tanaman yang mampu bertahan di dataran tinggi dan antartika telah mengembangkan sejumlah adaptasi molekuler dan seluler secara proses metabolik maupun struktur sel dan jaringan. Proses metabolik meliputi molekuler. Enzim krioprotektan Beberapa tanaman yang hidup di dataran tinggi dan antartika menghasilkan enzim krioprotektan seperti enzim antifraser protein yang membantu mencegah pembentukan kristal es di dalam sel-sel mereka. Perubahan dalam siklus asam amino Tanaman dapat mengalami perubahan dalam produksi asam amino tertentu yang dapat berkontribusi pada toleransi terhadap suhu rendah. Seluler Regulasi fotosintesis Tanaman dapat mengatur proses fotosintesis mereka untuk beradaptasi dengan intensitas cahaya yang berfluktuasi terutama pada dataran tinggi dengan radiasi matahari yang tinggi namun suhu rendah. Penyesuaian metabolik Pada tingkat seluler terjadi penyesuaian dalam jalur-jalur metabolik seperti penyesuaian dalam siklus kreps dan jalur glikolisis. Siklus kreps dilakukan organisme bernapas untuk menghasilkan energi. Jangan lupa bahwa tumbuhan pun bernafas melakukan respirasi melalui stomata, lentisel, dan akar. Struktur sel dan jaringan meliputi molekuler Modifikasi membran sel Tanaman dapat mengubah struktur membran sel mereka dengan mengatur kandungan fosfolipid dan protein membran, meningkatkan kekakuan membran untuk mengatasi tekanan beku. Ekspresi gen Regulasi ekspresi gen khusus yang terlibat dalam sintesis dan pengaturan senyawa krioprotektan. Seluler Siklus sel yang efisien Tanaman memiliki siklus sel yang efisien untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang tepat meskipun dalam kondisi lingkungan yang ekstrem. Sel-sel antifreeze Pada tanaman tertentu sel-sel antifreeze yang mengandung senyawa krioprotektan seperti gula alkohol dapat membantu melindungi sel-sel dari pembekuan. Respons terhadap stres meliputi molekuler. Ekspresi gen terkait stres Aktifasi gen-gen yang terkait dengan respons terhadap stres suhu rendah seperti ekspresi gen yang mengkode untuk protein caperon dan protein terkait krioprotektan. Sinyal hormon Hormon tubuhan seperti abscisic acid atau aba dapat berperan dalam mengatur respons tanaman terhadap stres suhu rendah. Seluler Agregasi protein Beberapa tanaman dapat membentuk agregasi protein yang melibatkan protein caperon untuk melindungi struktur protein dari kerusakan akibat suhu rendah. Regulasi respons osmotik Tanaman dapat mengatur respons osmotik untuk mempertahankan keseimbangan air di dalam sel-sel mereka selama kondisi lingkungan yang dingin. Osmosis adalah pergerakan air melalui membran semipermabel dari daerah yang memiliki konsentrasi air lebih tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi air lebih rendah. Jadi respons osmotik adalah respons fisiologis atau perubahan dalam konsentrasi osmotik suatu sel atau organisme sebagai tanggapan terhadap perubahan konsentrasi zat terlarut di sekitarnya. Turgor pada sel tumbuhan adalah contoh respons osmotik. Sel tumbuhan memiliki diding sel yang memberikan dukungan struktural dan memberikan turgor, yaitu tekanan internal sel yang dihasilkan oleh air yang memasuki sel. Respons osmotik pada sel tumbuhan membantu menjaga turgor yang optimal untuk mendukung bentuk sel dan pertumbuhan. Krioprotektan adalah senyawa atau zat yang melindungi sel-sel dari kerusakan akibat pembekuan. Mekanisme krioproteksi membantu melindungi sel-sel tumbuhan dari pembentukan kristal es yang dapat berusak membran sel dan struktur seluruhnya. Beberapa senyawa yang berperan sebagai krioprotektan pada tanaman termasuk gula alkohol seperti sorbitol, manitol, atau gliserol, protein khusus, dan senyawa lainnya. Senyawa-senyawa krioprotektan pada tanaman melibatkan berbagai jenis molekul yang berkontribusi untuk melindungi sel-sel tanaman dari kerusakan akibat pembekuan. Beberapa senyawa krioprotektan yang umum pada tanaman meliputi. Sorbitol adalah gula alkohol yang umum dijumpai pada beberapa jenis tanaman yang tumbuh di lingkungan yang sangat dingin seperti pohon buah delima, punica, granatum, dan beberapa jenis rosaca. Delima punica granatum L aslinya adalah tanaman yang berasal dari dataran tinggi Persia, Iran, Afganistan, dan wilayah pegunungan Himalaya. Manitol adalah gula alkohol lain yang berperan sebagai krioprotektan pada beberapa tanaman seperti tanaman Artic Willows atau Salix Arctica. Gliserol juga dapat bertindak sebagai krioprotektan dengan mengurangi titik beku cairan sel-sel tanaman. Anti-freezing proteins dalam kurung AFP protein ini memiliki kemampuan untuk menghambat pembentukan kristal es dan melindungi sel-sel dari kerusakan. Beberapa tanaman seperti Winter Yeats secara cerah alek menghasilkan AFP selama periode dingin. Dohidrins adalah kelompok protein krioprotektan yang juga membantu tanaman bertahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrem termasuk suhu rendah. Dohidrins terlibat dalam regulasi kandungan air dalam sel dan dapat berkontribusi pada ketahanan terhadap pembekuan. Beberapa tanaman menghasilkan polisacarida ekstraselular seperti pektin yang membentuk lapisan tambahan di sekitar sel-sel. Lapisan ini dapat memberikan isolasi tambahan dan mencegah pembentukan kristal es langsung di dalam sel. Bentuk lapisan ekstraselular di sekitar sel-sel tanaman selama kondisi beku adalah salah satu mekanisme yang membantu melindungi sel-sel dari kerusakan akibat pembekuan. Proses ini melibatkan beberapa komponen dan interaksi kompleks antara sel-sel tanaman dan komponen ekstraselular. Lapisan ekstraselular terbentuk oleh ekstraselular matrix yang melibatkan sejumlah besar molekul kompleks termasuk pektin. Pektin adalah komponen utama dinding sel tanaman dan dapat berkontribusi pada pembentukan lapisan pelindung ekstra. Selama kondisi beku, air di sekitar sel-sel tanaman cenderung membentuk es yang dapat merusak membran sel. Lapisan ekstraselular berfungsi sebagai gel yang mengurangi pembentukan kristal es di dalam sel-sel. Komponen utama dari lapisan ekstraselular adalah air dan sifat-sifat air yang membentuk es dapat dimanfaatkan untuk melindungi sel-sel. Pada suhu rendah air dalam lapisan ekstraselular dapat membentuk suatu bentuk es yang tidak merusak sel atau mengurangi kadar air beku dalam lapisan ekstraselular. Lapisan ekstraselular berinteraksi dengan dinding sel membentuk suatu lapisan pelindung tambahan di sekitar sel-sel. Ini membantu dalam menjaga kestabilan sel dan mencegah kerusakan yang disebabkan oleh pembekuan. Prolina adalah asam amino yang berperan sebagai osmolid dan dapat membantu melindungi sel-sel dari dehidrasi selama pembekuan. Beberapa tanaman seperti tichbin, vici afaba dapat mengakumulasi prolina selama kondisi dingin. Beberapa tanaman mengakumulasi fosfolipid yang dapat membantu menjaga kestabilan membran sel selama pembekuan. Beberapa tanaman juga menghasilkan senyawa krioprotektan dalam bentuk beta helix yang memiliki struktur tiga dimensi tertentu yang membantu dalam interaksi dengan kristal es dan melindungi sel-sel tanaman. Pohon dan tanaman yang mampu bertahan di dataran tinggi dan daerah Antartika umumnya memiliki adaptasi khusus untuk mengatasi kondisi lingkungan yang keras. Seperti suhu rendah dan kondisi tanah yang kurang subur. Berikut adalah beberapa contoh pohon dan tanaman yang dapat ditemukan di dataran tinggi dan daerah Antartika. Dataran tinggi Adelweiss adalah tanaman bunga yang tumbuh di daerah dataran tinggi di pegunungan, terutama di Alpen. Tanaman ini memiliki adaptasi terhadap kondisi cuaca yang keras dan seringkali tumbuh di tanah yang bebatuan. Pohon Arawcaria, Arawcaria SPP Beberapa spesies pohon Arawcaria seperti Arawcaria, Arawcana, Arawcaria Cili atau Kete, Arawcaria, Selandia Baru, tumbuh di dataran tinggi. Mereka memiliki bentuk yang unik dan biasanya dapat menahan suhu dingin. Pohon Kehutanan Gunung, Pinus Cembera Pohon Pinus Cembera tumbuh di daerah dataran tinggi di pegunungan Eropa. Mereka dapat bertahan di kondisi lingkungan yang dingin dan sering ditemukan di lereng-lereng pegunungan yang tinggi. Tussot Grass Poa SPP Beberapa spesies rumput Tussot seperti Poa Alpina tumbuh di dataran tinggi. Rumput ini umumnya tahan terhadap suhu dingin dan dapat membentuk Tussot dalam kurung, kumpalan yang memberikan perlindungan bagi tanaman lainnya. Antartika Tussot Grass Deschampsia Antarctica Tussot Grass Antarctica adalah salah satu tanaman yang dapat ditemukan di pulau-pulau sub-Antartika. Tanaman ini memiliki adaptasi terhadap suhu dingin dan kondisi cuaca yang keras. Antarctic Hair Grass atau rumput rambut Antarctica yang dikenal dengan nama Ilmiah Deschampsia Antarctica adalah salah satu tanaman yang dapat ditemukan di Antartika. Tanaman ini termasuk dalam keluarga poaca, dalam kurung, rumput-rumputan, dan merupakan salah satu dari sedikit tumbuhan berbunga yang dapat bertahan hidup di lingkungan yang keras dan dingin di benua Antartika. Antarctic Power World Antarctic Power World adalah tanaman semak kecil yang tumbuh di Antartika dan pulau-pulau sub-Antartika. Tanaman ini memiliki toleransi terhadap suhu dingin dan kemampuan untuk tumbuh di tanah yang memiliki tingkat keasaman tinggi. Di Antartika, lumut merupakan salah satu kelompok tumbuhan yang dapat ditemukan. Jenis lumut yang umum di Antartika antara lain genus Andra A. kuncinatehuk, politricum, brium. Adaptasi-adaptasi ini mencerminkan respons kompleks tanaman terhadap tekanan seleksi di lingkungan ekstrem. Beberapa tanaman mungkin juga memiliki kombinasi adaptasi untuk bertahan hidup di lebih dari satu jenis kondisi lingkungan yang ekstrem. Perlu dicatat bahwa tidak semua tanaman memiliki mekanisme ini dan kemampuan krioprotektan dapat bervariasi antar spesies tumbuhan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.